Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Jabar, Guru Ekonomi SMA Negeri 3 Gorontalo. Dan inilah kisah saya tentang praktik terbaik pembelajaran tatap muka terbatas. Sejak bulan Juni 2021, sekolah kami melaksanakan kombinasi pembelajaran tatap muka terbatas dan pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan secara bersamaan. Kehadiran siswa di kelas diharuskan yang sudah dipaksin dan dibagi menjadi tiga kelompok yang datang secara bergantian setiap dua hari sekali. Sehingganya jumlah siswa di setiap kelas berpariatif. Nah, hal ini tentulah tidak mudah dan menjadi hambatan bagi siswa untuk belajar. Dan tentu juga saya selaku guru. Ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam pola pembelajaran ini. Yang pertama adalah motivasi belajar kurang. Saya melihat hal ini karena terlalu lamanya mereka belajar sendiri dari rumah semenjak COVID-19. Kedua, pembelajaran kurang menyenangkan. Hal ini terlihat dari ketidakaktifan siswa dalam kelas dan room meeting. Ketiga, komunikasi kurang efektif. Banyak siswa yang tidak merespon guru ketika pembelajaran sedang berlangsung. Keempat, ketika sesi diberikan secara asinkronos atau belajar mandiri, banyak siswa yang tidak mengerjakan tugas yang diberikan. Tantangan kelima adalah banyak siswa yang cenderung pasif dan tidak berani berpendapat saat sesi diskusi. Sehingga pembelajaran menjadi kurang efektif. Sebagai seorang guru, tentunya saya harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan efektif untuk peserta didik dalam PTM terbatas. Ada beban moral yang besar di pundak saya selaku pendidik. Untuk itu, saya berinovasi dengan memempaatkan gamification dalam pembelajaran dengan model flip classroom. Istilah gamification pada dasarnya adalah suatu pendekatan atau penerapan elemen dari prinsip-prinsip game dalam pembelajaran untuk memotivasi siswa dalam proses pembelajaran. Sedangkan flip classroom adalah suatu model pembelajaran di mana siswa mempelajari materi terlebih dahulu di rumah sesuai dengan tugas yang diberikan oleh guru dan membahasnya di kelas bersama dengan guru untuk memperdalam materi. Inovasi yang saya terapkan ini, saya mulai dari tahap perencanaan. Di tahap ini, saya menuangkan penerapannya ke dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Dalam perancangan RPP, saya menerapkan prinsip-prinsip game ini dalam sintaks model pembelajaran flip classroom di mana siswa mempelajari terlebih dahulu materi dan tugas yang dikemas dalam bentuk game dan membahasnya ketika berada di kelas secara tatap muka maupun tatap maya atau daring di kelas. Saya yakin dengan penerapan ini, siswa akan lebih termotivasi dan aktif dalam pembelajaran. Karena siswa merasa belajar sambil bermain dan akan mengelaborasi secara mandiri materi yang sudah dikemas dalam bentuk game. Aplikasi yang saya gunakan dalam menerapkan gamification dalam pembelajaran adalah Classcraft. Dalam aplikasi ini, saya merancang pembelajaran dalam bentuk cerita narasi dengan misi-misi di dalamnya. Siswa hanya dapat melanjutkan misinya jika sudah menyelesaikan misi sebelumnya. Dengan adanya misi dalam pelajaran ini, siswa dengan sendirinya akan membaca materi dan menyelesaikan tugas dalam setiap misi. Prinsip permainan yang diterapkan dalam aplikasi ini adalah siswa masuk dengan karakter yang berbeda-beda. Setiap karakter memiliki kekuatan yang berbeda. Sehingga lebih menarik karena kekuatan yang dimiliki dapat memberikan hak istimewa ke siswa. Seperti mendapatkan tambahan waktu untuk mengerjakan tugas dan bisa berkolaborasi mengerjakan tugas yang harusnya dikerjakan secara individu. Untuk memperoleh kekuatan tersebut, siswa harus mendapatkan experience point dengan berperilaku yang baik dan guru dapat menentukan perilaku-perilaku apa saja yang dapat menambah experience point siswa. Seperti aktif dalam diskusi, menyalakan kamera saat belajar, siswa juga dapat kehilangan help point jika berperilaku tidak mencerminkan pelajar yang baik. Seperti tidak merespon guru saat belajar, tidak mengumpulkan tugas dan perilaku lain yang dapat ditentukan guru itu sendiri. Setelah tahap perencanaan selesai, selanjutnya kita masuk ke dalam tahap yang kedua, yaitu tahap pelaksanaan pembelajaran. Nah, pada tahap ini terbagi menjadi dua, yaitu sesi sinkronos, yaitu pembelajaran tatap muka terbatas dan tatap maya dengan media video conference secara bersamaan di kelas. Dan kedua adalah sesi asinkronos, yaitu siswa belajar di rumah secara mandiri dengan menggunakan kelas kerap yang sudah dirancang oleh guru. Nah, kemudian setelah pembelajaran mandiri di rumah selesai, maka para murid akan melakukan pembelajaran secara sinkronos. Pada proses pembelajaran ini, ada beberapa hal yang saya lakukan. Seperti bertanya tentang pengalaman belajar mereka, menanyakan kesulitan belajar mereka saat pembelajaran mandiri, dan membahas materi dan tugas yang belum dipahami. Selanjutnya, kita masuk pada tahap terakhir, yaitu tahap evaluasi pembelajaran. Untuk mapel ekonomi yang saya ajar, menggunakan metode penilaian tertulis, yang sudah saya kirimkan ke dalam Google Classroom, dalam bentuk Google Form, dan Kahot. Sehingga siswa bisa mengerjakan soal tersebut secara mandiri. Dan kita sebagai guru dapat mengukur tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran kita. Berdasarkan penerapan ini, terlihat peningkatan dalam pembelajaran, diantaranya yaitu keaktifan siswa dalam kelas, menyelesaikan tugas tepat waktu, hasil belajar meningkat, dan karakter terbangun. Hal ini terlihat dari beberapa komen positif siswa setelah sesi pembelajaran berlangsung. Terima kasih telah menonton!